Hidup di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang mulai menggerus budaya lokal. Desa kemiran ini dihuni oleh masyarakat osing yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Terletak di kecamatan Belaga, desa kemiran masih diisi wilayah persawahan, perkebunan, serta pekarangan. Sehingga tidak dipungkiri, masyarakat desa kemiran bergantung pada hasil alam. Mirisnya, kondisi alam yang tidak bisa ditebak, serta hama tanaman yang bisa menyerang kapanpun. Menjadikan sektor pertanian tidak dapat diandalkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bum swastiastu. Namu budaya. Pekenalkan, saya Dr. Rita Parmawadi SPMP. Di sini saya dibantu oleh anggota saya, yaitu Bu Indah Yanti SSIMSI, Kemudian Bu Ayu Winaramadhani SPIMSI, dan Guru Wun Rispita SPMP. Pada kesempatan ini, kami bekerjasama dengan Desa Wisata Osing, Pemirat, Banyuwani, mengerjakan penerapan teknologi integrated farming system menuju sustainable agriculture. Pemirat, kami bekerjasama dengan alihkunti lahan pertanian menjadi lahan wisata yang menyegapkan beberapa penduduk, yang awalnya mata pencariannya adalah petani, menjadi kehilangan pekerjaannya. Sehingga kemudian kami menciptakan sebuah alat, prototipe, yaitu Zero Waste Integrated Farming System. Adapun Zero Waste Integrated Farming System ini adalah petanian terpadu antara ikan, yang kita budidaya pada kolam terpal keramba, kemudian di atasnya ada kandang ayam, di mana pada bawah kandang ayam tersebut ada makrot yang berfungsi untuk memakan kotoran ayam tersebut. Dan kemudian di atasnya kandang ayam, ada hidroponik tanaman sayuran. Nah, di sini tidak ada limbah sama sekali, karena peses dan urin dari kolam ikan akan kami filtrasi, sehingga menjadi pupuk cair pada tanaman wakonik tersebut. Sementara kotoran dari ayam akan dimakan oleh makrot, dan kemudian makrot tersebut akan dikeringkan, sehingga menjadi pelet untuk makanan ikan. Pelaksanaan dokter menatik mitraan ini berlangsung mulai dari tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023. Ada beberapa tahapan yang kami lakukan, yang pertama adalah membuat alat ZWIFS itu sendiri. Kami dibantu oleh tenaga kerja dari Desa Kemiren, Kecamatan Burga, dan langsung kami sebagai tenaga ahli mengedukasi mereka bagaimana cara membuat sistem ketanian terpati tersebut. Kemudian yang kedua adalah penanaman, tanaman sayur, kemudian penanamannya benih ikan, kemudian dimasukkan ke perangban terpal tersebut, dan kemudian juga ayam pedaging dimasukkan ke perangban. Nah, yang ketiga kami akan mensimulasikan secara langsung kepada penduduk bagaimana sistem kerja dari ZWIFS tersebut. Harapan kami, pengabdian ini bisa berkelanjutan, sehingga di tahun depan kami bisa mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan magot yang sangat baik untuk menjadi alternatif akan ikan, dan kemudian bekas magotnya, atau biasa kita sebut dengan asgot, bisa menjadi pupuk. Karena saya lihat di sini banyak beberapa penduduk yang mempunyai bisnis tanaman BIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Frih Muhammad Asari dari mahasiswa S2, program studi pengelangan sumber daya lingkungan dan pembangunan Universitas Baru Prawijaya. Pada kali ini kami sedang melakukan kegiatan Dr. Mengabdi di Desa Kemudian Kepitan Banyuwangi. Di sini kami bertugas untuk perencanaan desain alat, kemudian persiapan bahan, dan juga proses pengerjaan, dan sampai pada monitoring proses alat yang sedang dibuat. Saat ini sudah ada rangka dari pembuatan integratif farming system, dimana pembuatan progres rangka ini sudah hampir 80 persen untuk wadah dari kolam ikan sudah ada, kemudian dari maggotnya, kandang ayam, dan juga pipa instalasi untuk hidroponik. Selanjutnya, progres ini akan dilengkapi dengan beberapa komponen tambahan, seperti kolam ikan, kemudian wadah maggot, dan juga kandang ayam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!